selamat menikmati selamat menikmati yang di owneri oleh Mas Edy Sumitro yang beraramatkan di Dukuh Kerangan Desa Kerangan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Oke teman-teman setelah dicombor selang beberapa saat ini saatnya dikasih rumput alias hijauan ini rupanya pada saat ini rumput alami rumput hutan rumput liar bukan rumput odot nah sementara bang pakannya dari jenis rumput odot barusan saja di pupuk teman-teman oke domba di kandang langgeng jaya farm ini sementara ini berjumlah 106 ekor dari cempe sampai yang paling dewasa jantan, betina ada pun jenis ini sudah multi jenis teman-teman ada pun jenis dari merino texel dorfer kibas terus sufok jenis sufok jenis garut pun nih ada ya walaupun agak bukan garut full ya tapi garut sudah silangan sedangkan garut yang aslinya sudah terjual rupanya teman-teman ya nah pada waktu itu itu masih ada ini saya lihat ini sudah tidak ada oke teman-teman ini rumput yang belum dikasihkan ini masih ready ini separohnya untuk tambahan nanti malam separohnya untuk paginya gitu ya bang ya ada pun bagi teman-teman dimanapun berada barangkali kalian ada jatuh hati terpesona silakan kalian nanti hubungi langsung sang owner yaitu mas edi sumitro di nomor 0 8 1 9 15 15 7 3 3 silakan kalian hubungi di nomor tersebut dan nomor nanti kami akan cantumkan juga di akhir video sekilas langgeng jaya farm ini yang awalnya adalah didasari atas keprihatinan beliau ya mas edi sumitro yaitu perihal eh langkanya domba-domba yang bagus teman-teman ya karena apa mas edi sumitro sangat tanggap ya yaitu dengan adanya domba domba yang kategori bakalan ya bahkan masih sempe dibilang yang biasa disebut dengan balibul ya bawah lima bulan itu yang apa berperforma bagus-bagus ya dari jenis metina calon indukan bagus calon indukan super itu ketika masuk di pasar ya itu sudah rata-rata bahkan sebagian besar itu diambil atau dibeli oleh para tukang sate jadi hampir-hampir langka indukan akhirnya ya kelangkaan dengan indukan indukan yang bagus-bagus makanya mas edi sumitro dengan mewujudkan peternakan ini beliau berusaha bagaimana agar indukan atau domba-domba yang bagus ini selalu ada dan dia mengharapkan juga bagi teman-teman juragan atau teman petani apabila punya jenis domba apapun yang kelihatan bagus mestinya kalian sudah mengerti mana yang bagus mana yang tidak silahkan kalian juga bisa tawarkan kepada langgeng jaya pam mas edi sumitro ini dan apabila nanti kalian membutuhkan kembali indukan atau bakalannya bagus kalian boleh datang kembali maksudnya seperti itu teman-teman ada pun untuk jenis domba teksel dan merino ini mas edi sumitro langgeng jaya fam ini beliau beternak jenis itu didasari oleh kawan-kawan yang ada di daerah brebes ya banyumas jilacap dan sekitar ini apabila membutuhkan atau menginginkan jenis domba tersebut harus jauh teman-teman ya harus jauh pergi ke Batur atau Wonosobo maka atas inisiatif mas edi sumitro bagaimana dia mengadakan dua domba jenis tersebut supaya teman-teman yang ada di daerah yang barusan kami sebut itu tidak usah jauh ke Wonosobo ataupun ke Batur Banjar negara sana karena memang daerah Batur itu memang pusat atau sentra domba teksel atau domba merino dengan usaha mas edi sumitro atau usaha yang dirintis oleh mas edi sumitro rupanya ini saya lihat sudah membuahkan hasil ini jumlah yang barusan tadi saya sebut sementara 106 ekor ini ini bukan teman-teman ini yang ada sekarang maksudnya ini sudah memproduksi beberapa cepek sampai bahkan ada yang sudah bandut disini ini sudah banyak yang diambil oleh rekan-rekan peternak yang ada di daerah Banyumas Brebes dan sekitarnya bahkan dari daerah Jawa Timur sendiri Alhamdulillah sudah ada yang hadir datang ke Langgeng Jayapam ini oke ini ada si sempe ini jantan betina apa betina semua nih bang betina semua jantan betina ini umur berapa hari ini satu minggu alias tujuh hari ya indukannya disana ya ini indukannya sudah berapa kali menahirkan bang kumis dua kali ini laktasi dua yang pertama satu ya jantan apa betina yang pertama jantan mana bang tahu enggak oh sudah dilepas sudah dilelang teman-teman ini abangnya ini tahu enggak bang laku berapa dengar enggak 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 tahu ya itu urusan dapurnya bos ya oke kita lihat yang disebelah sana teman-teman oke ini ABK bang kumis salah satunya bang takdir sudah pulang karena ada duka di sana sedang bertahlilan nanti malam jadi tidak bisa menemani mas Edi Sumitro sendiri rupanya dia masih ngambil dumput ya sudah pulang oke disini 30 ekor disini ini dari cempes sampai yang dewasa yang paling tua jantan betina mohon maaf teman-teman kami tidak bisa memberitahukan jantan betinanya yang mana yang mana teman-teman ya ini karena ABK sendiri gak tahu yang mana mana teman-teman cuman yang jantan yang jantan yang jelas ini ada satu ekor bisa kami bilang jantan karena bertanduk oke teman-teman mohon maaf ini posisi ini hampir petang lampu cahaya lampu belum terlalu terang cahaya dari luar masih kelihatan masih masuk ke dalam jadi kurang terang teman-teman oke ini teman-teman ini jantannya bertanduk ini domba sakub ini ya ini domba sakub ini hasil silangan antara domba lokal domba gunung lereng gunung selamat sakub namanya ini silang domba garut ini pejantannya pejantan garut disini juga mas eris mito sudah melakukan eksperimen persilangan teman-teman antara domba garut disilang domba sakub domba sakub disilang domba merino atau domba teksel pokoknya sudah silang menyilang teman-teman disini nah tahu jenisnya apalagi ini karena sudah silang menyilang ini ya baiklah teman-teman ini saja yang bisa kami hadirkan untuk Anda di video kali ini sekali lagi apabila teman-teman ada niatan atau berminat jatuh hati terpesona dengan domba-domba dari langgeng jaya pam ini silakan kalian hubungi sang owner mas edi sumitro di nomor yang sudah kami sebutkan di depan tadi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat teman-teman semua bahwa kita bisa terima kasih Terima kasih.